Selebgram Clara Sinta melaporkan peristiwa perampasan mobil oleh kawanan dep kolektor yang sempat viral di media sosial ke Mapolda, Metro Caya. Sebelumnya Clara Sinta mengaku telah bernegosiasi namun permintaannya ditolak. Ya, sementara setelah digugat pengusaha yang mengaku rugi miliaran rupiah, selebgram Henry Kurnia Adi Sutikno atau yang dikenal dengan sebutan John LPF akhirnya memberikan klarifikasinya. Inilah video yang memperlihatkan adu mulut sejumlah dep kolektor yang hendak mengambil mobil pribadi milik selebgram bernama Clara Sintia. Bahkan dalam video juga terekam salah satu dep kolektor membentak seorang polisi yang sempat memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan di kantor polisi. Tak terima dengan perampasan yang dialaminya itu, Clara Sintia pun melaporkannya ke Mapolda, Metro Caya pada Senin malam. Menurut Clara Sintia, perampasan berawal saat sopir pekeluarganya dihampiri oleh puluhan dep kolektor dan merampas kunci mobil secara paksa di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sebelumnya saya sudah pertegas disitu bahwa mobilnya boleh diambil aja. Kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya di belakang saya, saya nggak bisa sebutkan. Diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam. Tapi mereka nggak mau menunggu. Usai digugat seorang pengusaha ke pengadilan Jakarta Selatan pada 28 Januari atas dugaan penipuan yang merugikan hingga 1,8 miliar rupiah, selebgram John LBF atau Henry Kurnia Adi Sutikno akhirnya memberikan klarifikasi. Pada minggu melalui pengacara Sunan Kalijaga, pihaknya menyebut jika John LBF bukan seorang penipu, melainkan penyedia jasa yang profesional. Menurut Sunan, John mengalihkan pekerjaan jasa kepada pihak ketiga. Ia juga telah melakukan serah terima yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek High Five. Yang dimana isinya, isinya dari, kalau saya baca dari semua poin, ada 1 sampai 6 ini adalah tidak bersesuai dengan fakta. Atau bisa dikatakan press release dan dia berbicara di media itu tidak sesuai dengan faktanya. Sebelumnya, John LBF viral di media sosial karena tur dengan pemutusan hubungan kerja karyawannya yang diduga asal-asalan tanpa prosedur. Hal tersebut langsung dibantah. Menurutnya, semua karyawan dimanjakan tanpa ada perbedaan. John LBF juga membuat heboh setelah ia mengaku pengangguran di 2019. Namun, selang beberapa tahun saja, ia berhasil menjadi pebisnis dengan membangun 6 perusahaan. Tim Liputan, CNN Indonesia